Raffi Ahmad jawab soal beri sumbangan ke Indra Bekti 1,2 miliar rupiah. Menurut Raffi, hal itu adalah hoaks. Gak lah, hoaks-hoaks, kata Raffi Ahmad ditemui di Studio Trans 7, pada Jumat, 3 Maret 2023. Sebelumnya Raffi di acara FYP Trans 7 mengaku belum bisa menjenguk Indra Bekti pada saat dirawat di rumah sakit. Sehingga Raffi menyumbangkan uangnya kepada Bekti lewat transfer ban. Raffi Ahmad senang, Bekti, kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf. Tapi, gue, kirim uang, ucap Raffi Ahmad. Percuma, gue gak ngerasain. Lo transfer ke sono sih. Transfer segitu? Ah, sahut Bekti sembari mendengar bisikan dari Raffi Ahmad. Sosop Indra Bekti belakangan ramai jadi sorotan publik menyusul gugatan cerai yang dilayangkan Aldila Jelita. Publik menyayangkan tindakan Aldila Jelita lantaran menggugat cerai Indra Bekti di saat sang suami tengah dalam proses recovery akibat perdarahan otak belum lama ini. Kabar gugatan cerai tersebut akhirnya membuat Indra Bekti sibuk warawiri ke sejumlah stasiun TV. Salah satunya baru-baru ini Bekti sapaannya menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Seperti apa yang disampaikan Bekti? Ya. Berusaha pertahankan rumah tangga saat Aldila Jelita minta pisah Indra Bekti dan Aldila Jelita cerai, Indi Barents minta jangan ada yang memperkeruh saat datang, Raffi Ahmad mengungkap permintaan maafnya lantaran sempat menjenguk saat Bekti dirawat. Bekti kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf, ujar Raffi Ahmad di salah satu program televisi. Namun Irfan menimpali, suami Nagita Slavina itu sudah mentransfer sejumlah uang untuk Bekti. Tapi udah transfer, timpal Irfan Hakim. Dengan penuh canda, Bekti pun menyebutkan lebih penting transferan dari Raffi Ahmad meskipun tak bisa menjenguk. Percuma gue gak ngerasain ceraikan Indra Bekti, Aldila Jelita sedih dan bimbang, itu benar. Lebih penting ini, transferan, sahut Bekti. Namun sayangnya hal itu justru tak bisa dirasakan langsung oleh Indra Bekti. Oh percuma, gue gak ngerasain pake lo kirim ke Sonosi, kata Bekti. Tak sampai di situ, Raffi juga terlihat menunjukkan bukti transfernya ke Bekti. Melihat hal itu, Indra Bekti pun mendadak shock saat melihat angka nominal yang diberikan untuk membantu pengobatannya.